Intro Wah, kemana ya? Jangan-jangan ada yang mengambilnya. Hmm, ini pasti ada sesuatu. Hmm, siapa itu yang berbicara dengan Ustadz? Jangan-jangan dia orang. Eh, Masya Allah. Itu kenapa Mang Sasbe ini? Wah, kelihatannya kesel nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, ya, Tad. Mukanya kayak ditekuk begitu ada apaan dari tadi? Lihat-lihat dari jauh. Ini, sendal saya hilang. Bukan, sendal saya hilang. Ini, tadi Ustadz ngobrol sama siapa? Itu ada orang jalan ngobrol, ada perlu. Bu, ngomong pengajian. Itu saya curiga dia yang ngambil sendal saya itu. Nanti dulu, sendalnya sendal apa tuh? Jangan cepat-cepat suusun. Habis tidak ada lagi orang gitu di sini. Tadi, saya yakin saya kesini. Lihat, simpan masuk masjid ke dalam. Pas keluar, empati sebenarnya. Kosok. Empati? Iya. Kosok. Jangan-jangan nggak bosen lagi Mang Sasbe. Aduh, masa saya nyeker, men. Enggak. Saya yakin saya. Gini, sabar, sabar. Mang Sasbe mesti sabar. Yang penting, jangan marah-marah. Baru kemarin-kemarin kan melatih marah, melatih emosi, siang, menendalikan nafsu. Sekarang udah marah-marah. Nih, Mang Sasbe ya, begini. Kalau kesel, kalau marah gitu, untuk melawan amarah itu, yang paling pertama kita bisa lakukan adalah istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa? Karena sebetulnya amarah itu, itu bergolak darah kita. Amarah itu datang jadi seeton. Jadi seeton di dalam darah itu masuk, kemudian menggetarkan. Nah, makanya kalau orang marah-marah ini kayak Mang Sasbe itu. Jadi dia itu, marah itu sifatnya kayak api, selalu membakar dan kemudian ke atas. Jadi orang marah itu, oh, orang kan begini ya? Iya, betul. Orang marah itu kayak gulk. Munster Hul kan, oh, kalau marah kan langsung besar. Nah, makanya, kata Rasulullah SAW, kalau orang marah, ketika dia berdiri, supaya nggak marah, duduk. Kalau dia sudah duduk, masih marah juga, kemudian dia berbaring. Kalau berbaring, masih marah juga, kemudian dia berwudhu. Oh, berwudhu. Kalau wudhu masih marah juga, dia shalat. Kalau shalat masih marah juga, periksa. Sakit pasti ya? Jangan-jangan gitu ya. Jadi, akhirnya, kita perlu yang namanya pengendalian diri, pengendalian nafsu. Makanya begini, ketika misalnya Bang Saswi tadi, kasusnya apa? Hilang sendal. Wah, ini sendal. Jangan langsung mikir langsung. Wah, ada orang yang ngambil orang yang... Tapi itu sendal kesayangan saya. Baru kemarin lebaran, saya belinya juga. Itu belum berapa lama, kan saya juga belum... Kan belum tentu juga... Masih indrayan. Indrayan. Masih senor ada indrayan. Kan belum tentu juga hilang. Bisa jadi kita lupa naruh di mana, atau mungkin ada yang meminjam belum tentu dibalikin. Atau ada yang, kalau bahasa sunnah nyama, ngampihan. Ngampihan itu apa ya? Mindahin. Mindahin. Mindahin ke tempat yang lebih baik. Iya kan? Boleh jadi seperti itu. Karenanya jangan su'uson. Nih, ini ayatnya nih, untuk khusus su'uson. Eh, orang-orang yang beriman, kata Allah itu. Jangan kalian terlalu banyak prasangka. Karena apa? Karena ada dosa dalam prasangka. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Jangan kalian saling mengibah. Itu kata Allah ya. Su'uson itu. Janganlah. Kita khusus su'uson dulu. Mungkin pas lagi lihat, wah, saya mungkin lupa nih. Dimana ya? Coba diingat-ingat lagi. Coba nanti dicari lagi. Artinya begini. Kalau kita kemudian kehilangan apa dan kesal, Bang Saswi pertama, pengendalian diri dulu. Mengendalikan diri itu jaga hati. Iya. Jaga pendengaran. Jaga penelihatan. Biasanya dari penglihatan ini juga bergolak. Bergolak ya. Godul basor artinya. Tundukan pandangan, menjaga pandangan. Itu, Bang Saswi. Siap, siap, siap. Iya. Cari dulu. Mungkin ada di mana. Oke, oke, oke. Sebentar, sebentar. Saya baru ingat tadi obrolan. Pak Ustadz, kalau nggak salah, Mas Ayete masuknya bukan lewat sini. Tadi itu. Lewat pintu sebelah utara. Aduh. Saya udah bilang jangan su-usun. Saya baru ingat. Pertama jangan su-usun. Jangan tadi kemudian menuduh orang. Iya, benar. Menuduh orang itu nggak bagus, Bang Saswi. Iya, iya. Su-usun, sep, tiba-tiba kemudian nuduh. Jadi fitnah. Wih. Iya, iya, betul ya. Bang Saswi kalau udah fitnah kan. Duh, mungkin ini saya lupa. Sedangkan lupa kan suka nggak ingat. Lupa apa namanya? Lupa. Tapi ya lupa itu kadang-kadang nggak ingat. Ini lupa. Dalilnya ini memang, tapi kita jangan lengah begitu. Al-insanu mahlul khatawah nisan. Memang manusia itu tempatnya lupa dan bersalah. Tetapi, justru bukan karena kemudian ada dalil seperti itu. Tuh kan, wah kita mah lupa, nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa. Bukan. Tetapi jangan sampai lupa artinya apa. Artinya kita harus terus mencatat, terus mengingat-ingat. Gitu. Waspada. Gitu. Jadi kayak tadi. Pokoknya husnuzon. Ngelihat, wah ada yang hilang nih. Wah kenapa hilang ya? Coba-coba mungkin saya lupa. Atau mungkin ada yang tadi mindahin. Atau mungkin boleh jadi. Oh, saya lupa pakai senangnya. Iya benar ya. Mungkin saya terlalu bernapsu tadi pemikirannya. Tadi buru-buru masalahnya. Sabar, sabar. Yang penting sabar. Oke, oke. Siap, nanti saya coba carilah. Coba di pintu utara. Pintu utara, ya. Oke lah. Eh, tapi jangan lupa. Menjaga pandangan. Oh, siap, siap. Ya. Jaga hati. Jaga hati. Pengendalian diri. Jaga pandangan. Jaga pandangan. Siap? Siap. Oke ya. Ya, saya cari dulu di pintu utara. Siap. Insya Allah mudah-mudahan dapat. Amin, ya. Jangan dapat dua, satu aja. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Aduh, selalu pagi ini ya saya. Aduh, bang. Apa, bang? Maaf, Tad. Wih, ini pakai apa ini? Satu mata ini? Bukan, bukan, bukan. Latihan jadi si buta gue hantu? Bukan, ini saya lagi menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu? Iya. Kata Pak Ustaz tadi, saya harus menjaga pandangan. Aduh, bang. Astagfirullah. Ustaz dimana? Udah buka dulu. Ustaz dimana? Udah buka dulu. Ustaz dimana? Ustaz dimana? Oh, di sini. Saya pikir tadi di sini. Ini, ini gimana? Menjaga pandangan malah ditutupin matanya. Iya, biar, kayak tadi aja. Kan saya kemarin udah puasa mencoba menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Nah, biar sekarang tidak terlalu liar saya jaga pandangan saya. Gitu. Benar, benar-benar, Kasmi. Betul, betul. Tapi bukan begini. Oh, bukan? Ini, ini bukan menjaga pandangan. Ini menutup pandangan. Bukan menjaga, menjaga itu kita kendalikan. Kalau ditutup begitu, mau atur nggak lihat. Ini mah dikendalikan. Tadinya saya mau menjaga pandangan, saya mau menyewa satpam sama security. Biar pandangan saya dijaga. Tadinya. Cuman, ah, mahal setelah kuat. Gini. Nih, ayatnya itu. Kul mu'mininan ya guddu bin absorehin. Eh, orang-orang yang beriman laki-laki, kata Allah. Hendaknya menjaga pandangan kalian. Juga nanti di ayat yang selanjutnya, yang buat wanita juga. Menjaga pandangan. Menjaga kemaluan. Itu harus dijaga. Kenapa? Dari situ kita pahami bahwa Allah ingin menerangkan. Yang namanya nafsu. Itu semuanya itu masuk itu selain dari pandangan juga dari pendengaran, dari rasa panca indra ini. Makanya penting sekali guddu basur bali. Menjaga pandangan. Supaya bisa mengendalikan nafsu. Kan waktu bulan Ramadan, kita juga sudah berlatih siam. Siam itu bagaimana mengendalikan nafsu. Nah, sekarang juga dilatih selain mengendalikan nafsu dari hati, juga pandangan. Dari juga ucapan. Begitu maksudnya itu. Tapi ya susah juga ya mengendalikan nafsu. Sampai sekarang juga saya, saya kadang-kadang pengen nyari sekolahan yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya kayak mengendalikan, kan ada pawang orai gitu kan, mengendalikan orai. Pawang buaya, ule-ule, pawang buaya, mengendalikan buaya. Nah ini, pawang nafsu ini saya pengen nyari, gitu guna-gunakan. Ada, jadi saya bisa belajar gitu. Pawang nafsu, pawang orai. Nafsu mah dikendaliin sama kita sendiri, Mak. Sama kita sendiri. Belajarnya juga kita belajar mengendalikan nafsu itu pertama begini, ya. Mak, kita harus tahu nafsu, nafsu itu ada tiga, Mak. Iya. Ada nafsu amaroh. Amaroh. Ada nafsu lawamah. Lawamah. Ada nafsu mutmainah. Mutmainah. Yang tiga nih, setidaknya yang kita harus tahu. Semua nafsu yang cenderung membawa kita keburukan, ya, kepada keburukan, ya. Itu disebut nafsu amaroh. Jadi nafsu amaroh itu bukan yang cuma marah-marah, Mak. Bukan. Bukan itu. Bukan cuma yang marah-marah saja. Itu termasuk. Tapi semua yang membawa kita kepada keburukan, itu nafsu amaroh. Nah, kemudian ada yang namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini ayatnya, La ukusimu biyumil kiamah, wa la ukusimu binafsillawamah. Allah bilang, dan demi hari kiamat, ada orang-orang yang punya nafsu lawamah. Siapa itu? Orang-orang yang sangat menyesali dirinya sendiri. Kenapa menyesali dirinya sendiri? Karena dia sesungguhnya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Tetapi dia, wah cuek aja lah. Dikerjain aja. Dikerjain aja, biarin aja. Nah, jadi dia ketukan nanti, ya, mil kiamah. Yuk, nyesal sekali, ya Allah. Sebaiknya, ya, la hitani kuntutu roba. Ya Allah, sebaiknya saya jadi tanah aja lah, jangan jadi manusia. Nah, dia nyesal, dia jadi manusia. Nah, yang terakhir ini, ini adalah nafsul mutmainah. Ini yang paling tinggi ini. Ini bukan paling tinggi, tetapi berbeda-beda. Oh, beda-beda. Kalau nafsul mutmainah ini, ini jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang ini adalah orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya tadi. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu melakukan kesehariannya itu, mencari diri Allah. Makanya, dia tekan nafsunya karena apa? Karena dia menginginkan diri Allah. Nah, karenanya Mang Saswi yang tadi ini, pahuan nafsu, bau bagus juga, ya. Itu, dia itu selalu bagaimana kona'ah, hatinya dibuat merasa cukup, gitu. Karena kan datangnya dari keinginan nafsu, pengen ini, pengen itu, mata ngelihat, kok pengen ini. Kuping mendengar, jadi kepengen. Iya, betul-betul. Kan ini gitu kan. Kebanyakan dari situ. Dari ngobrol-ngobrol, jadi kepengen. Kusip-kusip. Wah, si ini beli ini. Jadi nafsu. Wah, istilah bahasa Inggrisnya emang M.E. Apa M.E.? Embung eleh. Kayak gitu. Jadi gini, Bang, kadang-kadang orang itu seperti itu. Jadi kalau misalnya, eh, tetangga itu beli mobilnya. Eh, tetangga yang beli mobil, kita yang gak bisa tidur. Itu karena apa? Karena tadi ada keinginan, ada nafsu, dan jadi iri. Masut jadinya iri. Ada yang pengen punya, ada yang iri, tapi dia kemudian ingin si orang yang punyanya hilang. Ada juga yang iri, tetapi gak pengen yang punyanya itu hilang. Yang kenikmatannya, itu ada hilang yang sebegini. Makanya ada hasad, ada gift of. Tapi kembali lagi ke pengendalian nafsu. Mamang, ya, sebaiknya kalau dalam pengendalian nafsu, pertama, banyak istighfar. Ya kan? Yang kedua, bagaimana kona'ah tadi. Hati yang merasa cukup. Jangan terlalu pengen ini, pengen ini, pengen ini. Belum tentu bermanfaat. Kan begitu? Ya, betul. Kemudian tadi, Mamang sudah tahu bagaimana menjaga hati, menjaga ucapan, menjaga pandangan. Nah, kemudian, kalau Mamang tadi zikir udah, ini udah-udah, ini kemudian Mamang itu lingkungan harus diperbaiki. Lingkungan? Lingkungan, teman-teman, sahabat, itu harus diperbaiki. Jadi, harus main sama orang-orang yang soleh. Oh, gitu ya. Kan kalau orang-orang yang soleh sama-sama menjaga hati, sama-sama menjaga pandangan, sama-sama menjaga ucapan. Jadi, Mamang gak akan ke bawah-bawah itu. Mencari yang soleh. Jadi, harus mencari yang soleh-soleh, nih. Ya, ya. Gitu. Ya, kalau misalnya ada yang soleh, teman-teman yang soleh, satu, dua, tiga. Nah, jadi... Lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik. Siap, siap, siap. Oke. Itu bisa menjaga, apa namanya tadi, nafsu. Nafsu, ya. Menjaga pandangan kita, menjaga semuanya. Insya Allah. Siap, siap. Salah satunya itu, Kak. Kaling bagus itu, Mamang. Siap, siap, oke. Jadi, tapi bukan... Iya, ini salah ini. Pantesan, tadi saya jalan juga, kayak... Kayak, ini, aliran, gitu. Jadi, gelap, gelap mata, gitu. Aliran, padang listrik, ya, mati lampu. Gimana ini? Saya pikir tadi, saya sekalian nyari, Pak Ustadz. Ini benar, ini. Ya, kesalah. Apalagi tadi, kalau saya bilang menjaga pandangan. Dijaga sama satpam. Iya, itu. Itu tadinya saya. Wah, harus saya jaga sama satpam. Tapi, ya, harus bayar, yuk, kan, mana, gitu, Mak. Masa, siap. Ya, pokoknya, ingat, tadi apa? Cari yang soleh, ya. Ya, siap, 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 oke. Kalau yang soleh-soleh gitu, Mamang, si terjaga. Insya Allah. Oke, oke, ngumpul di situ, ya. Siap, siap. Oke, ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Oke, saya ke dalam dulu, ya. Oke. Waalaikumsalam. Bener, nih, harus mencari, nih. Bersama orang-orang soleh. Siap, lah. Eh, mas. Namanya soleh, bukan? Bukan. Maaf, ya. Mas, ini, mas. Maaf, nih, menanya. Namanya soleh, bukan? Bukan. Iya, atau bukan? Bukan. Yaudah, terima kasih. Nah, ini. Maaf, nih, ya. Saya menanya, namanya soleh, bukan? Bukan. Bukan? Ah, soleh, lah. Bukan. Ayo, udah. Udah, soleh, soleh aja, lah. Ini mau buat temen saya aja. Soleh aja. Ayo. Untuk sekarang, Pak. Soleh aja dulu. Ayo. Ayo. Bang. Salah. Salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa di sana, di batipas? Ditarik-tarik orang, sampai saya bingung. Kenapa? Iya, ini. Saya kan ngikutin petunjuk Pak Ustadz, gitu. Betul. Saya harus berteman dengan orang-orang soleh, gitu kan. Itu saya nyari. Ternyata di sini, kayaknya nama soleh tidak ada, Pak. Adanya tuh Ahmad, Dadang, Toto, gitu. Gak tahu, ini kayaknya agak sulit nih untuk nyari si soleh, gitu. Assalamualaikum. Ini cobaan ini. Kenapa, Tat? Saya bingung sama emang, Mang. Mang. Maksud saya berkumpul dengan orang soleh itu, bukan yang namanya soleh, Mang. Nama-mama bisa soleh, bisa amin, bisa Ahmad, bisa siapapun. Tetapi, yang ahlaknya, perilakunya soleh, maksudnya begitu. Yang baik-baik, yang soleh tema. Dia cari teman itu yang baik-baik, maksudnya begitu. Iya, iya. Loh, saya kenapa salah, ya? Atasnya susah banget, Toto, nyari. Saya tahu, kamu soleh bukan? Itu dia, Mang, Mang. Bukan, katanya. Kenapa juga-juga tarik, orang itu sebuah tarik, orang soleh. Bukan, Mang, bukan itu. Ya, maksudnya begini. Kita itu, pertama, kalau misalnya mau menjaga perilaku dan lain-lain, kan kita tuh kalau sendirian tuh sulit, Mang. Iya. Seringkali ada males, ya nggak? Iya, betul, betul. Seringkali terus kemudian kita bingung, seringkali kurang semangat. Iya. Kalau ada teman itu kan jadi semangat. Oh, kepancing. Betul. Ini kenapa kalau di dalam sholat, ya, salam sholat, kata Rasulullah kalau berjamaah, itu pahlanya ditambah, betul nggak? Iya. Pahlanya sholat berjamaah bagaimana? Berkali-kali lipat. 27 derajat ditinggikan. Waduh. Wah, kata Rasulullah. Kalau kita sholat sendirian, kita dapat pahala. Tapi kalau kita sholat berjamaah, pahlanya ditambahkan 27 derajat, katanya. Nah, walauku alam ya berapa. Tetapi intinya adalah, itu melatih kita agar supaya berjamaah. Kalau kita berjamaah, bersama-sama, berlatih, apa namanya, menyatukan hati, nah ini baik sekali. Nah, karenanya, mamang, kan nggak bisa masuk sendirian, man, ke dalam surga, teman. Nggak bisa, harus ajak-ajak orang. Kenapa? Karena kita kan harus melakukan amal-amal sholat sama orang lain juga. Betul. Nah, jadi sharing, berbagi, gitu. Iya, iya, iya. Ini, kalau di ayatnya nih ya. Semua orang, kata Allah, rugi. Wal asr. Semua orang, demi waktu, inal insana lefi khusur. Semua orang itu dalam kerugian. Ila, kecuali. Siapa? Kecuali, alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihat. Yang melakukan perbuatan baik. Sudah beriman, diimplementasikan dengan perbuatan baik. Kemudian, tawasawbil haqq. Yang saling menasehati. Nah, kan? Kalau yang saling menasehati, saling menasehati, saling mengingatkan dalam yang kebenaran. Artinya apa? Artinya kan nggak mungkin orang yang nggak baik menasehatin kan nggak mungkin. Jadi, kita harus kumpul dengan orang yang baik-baik. Baru, tawasawbil sober. Udah saling menasehati, kemudian sabar. Jadi, bisa dapat sabar. Kalau kita sambungin, kalau di surat al-balad, Jadi, orang-orang yang bersabar, itu dia bisa saling berkasih sayang. Orang-orang yang bersabarnya, saling mengasihi, saling sayang. Mereka ini kata Allah, Mereka ini golongan-golongan kanan, golongan surga. Jadi, kalau dengan orang-orang yang soleh, terjaga, hati terjaga, pandangan terjaga. Tadi kan, memang gimana caranya nafsu? Iya, betul. Pandangan, sekarang soleh. Nah, gini, Ustaz. Ini kan saya juga, udah ada lah teman-teman ya. Iya. Ada yang mungkin, saya juga nggak tahu apakah dia soleh atau tidak soleh. Iya, iya. Terus, apakah dia baik atau tidak baik. Tuh. Ini gimana nih, teman-teman saya yang tidak soleh atau tidak baik, Apa diunfollow gitu atau gimana? Jangan diunfollow. Justru, diajak. Jangan nih, jauhi. Diajak. Itu, fungsinya dakwah memang? Nah, dakwah itu, da'i itu, itu artinya mengajak. Mengajak kepada kebaikan. Da'i itu, nggak cuma Ustaz, mah. Orang-orang yang lihat, oh da'i itu, Ustaz. Enggak. Semua orang bisa jadi da'i yang mengajak kepada kebaikan. Nah, memang ajak kepada kebaikan. Ingat, man. Teman itu penting sekali. Ya, betul. Penting sekali. Begini. Menurut Rasulullah, bahkan, ya, agama seseorang itu bisa ditentukan oleh agama temannya. Oh, gitu ya? Iya. Jadi agama seseorang itu bisa ditentukan oleh agama sahabatnya. Kenapa? Karena biasanya orang itu ikut-ikut sahabatnya, kan? Sahabatnya senang misalnya jalan-jalan, jadi ikut jalan-jalan. Sahabatnya senang ngaji, bisa ikut ngaji. Iya kan? Nah, jadi di dalam hadis juga disebutkan begini. Kalau kamu bergaul dengan penjual parfum, kamu bisa, apa namanya, membeli parfumnya, wanginya semuanya, atau setidaknya kamu tuh akan kecipratan harum wanginya. Kalau bergaul dengan penjual parfum. Tapi kalau kamu bergaul dengan pandai besi, kamu bisa terpercik api, atau setidaknya kamu kena asapnya, bau. Kena asapnya, betul. Nah, itu artinya, kalau kita mencari teman, harus pilih-pilih yang benar. Nah, ini yang benar. Kalau yang belum benar, tiba-tiba, oh, teman saya ini masih agak-agak ngawur nih. Agak-agak nggak benar, gimana caranya? Ajak. Diajak. Diajak sama orang seseorang, eh, ayo kita berbuat kebaikan, misalnya apa, ya, paksos. Misalnya kemudian ikut ke pengajian, ikut ngaji, segala macam. Itu, kan enak tuh masa aswi. Tadinya mau saya blok aja langsung. Blok gimana? Ya kan, biasa kayak hater-hater gitu. Ah, blok aja lah dia. Memang begini, dia tidak soleh gitu. Gini, kalau udah dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, dua puluh kali, tetap begitu aja. Ya sudah, kan lakum dinukum wali adin. Ya saya mah dengan agama saya, dengan cara saya, dengan ini, biarin saya begini, kamu juga biarin begitu. Begitu, tapi jangan, ya, kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu membuat kamu tidak adil, jangan. Jadi kalau kamu, aduh, saya nggak suka sama orang itu, tapi jangan kamu jadi nggak adil. Atau teman kita tiba-tiba tetap nggak mau jadi yang soleh gitu, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan kita jadi benci. Itu juga. Ya? Siap, siap. Emang ya? Iya. Tapi insya Allah ya. Berarti kita paham, jangan tarik-tarik tadi orang-orang yang namanya soleh, ditarikin. Kebayang kalau memang tarikin yang namanya soleh, tiba-tiba ngumpul di sini seratus orang yang namanya soleh. Mau diapain ya? Ini yang ketika kita ngomong, hei soleh, terus bagaimana? Iya, paling saya ajak ini aja ke kantor bersama. Supaya? Iya, perpanjangan STNK atau bikin SIM gitu langsung, biar kolektif gitu. Kolektif, soleh semua aja. Iya, soleh semua. Saya sudah atur kalau gitu, Pak Man. Ya, yaudahlah. Saya ke dalam lagi ya. Terima kasih loh, Pak Ustaz ya. Alhamdulillah, Man. Jangan pakai ini lagi. Oh, siap, siap. Saya menjaga pandangan. Waalaikumsalam. Aduh, greg-greg nih Ht ini. Terima kasih.